selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat mekanisme seperti ini dan tanpa berhenti mari kita mulakan bahagian pertama, kita membuat yang terbaik pergi ke top plan aktif retangle klik poin ini, ke poin ini aktif smart dimension membuat line length ini 120mm dan line length ini 50mm aktif extrude boss membuat parameter extrude 5mm, oke setelah itu, pergi ke space aktif retangle lagi klik dari poin ini aktif dimensi smart dimension membuat line length ini 5mm, oke aktif extrude boss membuat parameter extrude boss 25mm, oke 5mm, oke go to this space go to this space aktif circle click from this point to this point active center line click from this point to this point make the center line is vertical active smart dimension I haven't make the circle make the circle meter is 15mm click this edge and this circle like this 10 active 5mm aktif extrude boss make the extrude parameter 8mm oke Oke, pergi ke Fase ini, mengaktifkan sirkul, klik dari tujuan ini ke tujuan ini, mengaktifkan dimensi smart, membuat diameter sirkul ini 10mm. Aktif Extrude Boss, mengaktifkan parameter Extrude Boss 10mm, oke, pergi ke Fase ini, mengaktifkan sirkul, klik kumpulkan sirkul ini ke tujuan ini, mengaktifkan sirkul, klik dari tujuan ini ke tujuan ini, membuat sirkul ini vertikal, mengaktifkan dimensi smart, membuat diameter sirkul ini 10mm, klik kumpulkan sirkul, mengaktifkan sirkul 18mm. Aktif Extrude Boss, oke, lihat? Aktif Extrude Boss, mengaktifkan sirkul per meter adalah 3mm, klik dari tujuan ini, dan tujuan ini. Aktif Extrude Boss, mengaktifkan sirkul per meter adalah 20mm, klik dari tujuan ini, dan tujuan ini, oke. Aktif Extrude Boss, mengaktifkan sirkul per meter, klik dari tujuan ini, oke, lihat? Base sudah siap. Sekarang, pergi ke Air Branch, pilih warna hitam, oke. Sekarang, kita membuat cam, pergi ke Front Plan, mengaktifkan sirkul, klik dari tujuan ini, ke tujuan ini, ke tujuan ini, klik tujuan ini, dan tujuan ini, membuat sirkul. Aktif Smart Dimension, mengaktifkan sirkul per meter adalah 30mm, mengaktifkan sirkul per meter adalah 20mm, klik klik dari tujuan ini, dan tujuan ini, dan tujuan ini. Aktif Art, klik dari tujuan ini, ke tujuan ini, dan tujuan ini. klik dari tujuan, ke tujuan ini, dan tujuan ini, membuat semua art adalah tangent. klik dari tujuan ini, ke tujuan ini, dan tujuan ini, seperti tujuan ini, dan tujuan ini, dan tujuan ini. Smart Dimension aktif, membuat r-radius ini menjadi 3 mm, dan r-radius ini menjadi 3 mm. Active Trim, memutuskan jalan ini. Pastikan jalan warna hitam, dan pastikan jalan datum tidak berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertamaian mengaktifkan jalan ekstrid boss, membuatkan jalan 10 mm, ok. Pergi ke Pase ini. Circul aktif. Klik dari titik ini ke titik ini. Dimensi smart aktif, membuat diameter cirul ini 10mm. Aktif Extrude Card. Pilih True All, dan OK. Lihat, jam sudah siap. Dan pergi ke F-Range. Pilih warna gelu. OK. Sekarang kita membuat kecil. Pergi ke top lane. Aktif Circle. Klik dari titik ini ke titik ini. Dimensi smart aktif, membuat diameter cirul ini 10mm. Aktif Extrude Post. Membuat parameter extrude 60mm. OK. Pergi ke F-Range. Pergi ke F-Range ini. Aktif Circle. Klik dari titik ini ke titik ini. Dimensi smart aktif, membuat diameter cirul ini 20mm. Aktif Extrude Boss. Max Extrude Perimeter 2mm. OK. Pergi ke From Plan. And. Sorry. Pergi ke F-Range. Pergi ke F-Range. Aktif Retango. Klik dari titik ini ke titik ini. Dimensi smart aktif, membuat diameter cirul ini 5mm. Dan cirul ini 10mm. Aktif Extrude Boss. Max Extrude Perimeter 10mm. OK. Sekarang aktif Fillet. Max Fillet Perimeter 4mm. Klik All Edge. OK. Sekarang aktif Hold Wizard. Mac Hall M8. Mac End Condition 12mm. Dan length of the thread is 10mm. Pergi ke Position. Klik Dispass. OK. Z. Pergi ke F-Range. Pilih warna warna. OK. Sekarang we make Spring. Go to From Plan. Aktif Line. Klik From This Point. To This Point. Aktif Smart Dimension. Make This Point. Make This Line Length is 41mm. Aktif Sketch. Go to From Plan again. Aktif Circle. Click From This Point. To This Point. Aktif Center Line. Klik From This Point. To This Point. Klik Circle. And This Center Line. Make Tangent. Aktif Smart Dimension. Klik This Line. And This Circle. Make Distance 8mm. And Make This Circle Limiter is 2mm. Exit Sketch. Now, Aktif Sweat Balls. Klik This Sketch. And This Sketch. Go to Option. To Specify Twist Value. Choose Revolution. Make Direction Parameter is 6. Okay. See? Spring is Ready. Now, Go to Average. Choose Red Color. Okay. Now, We Assembly Champ and Follower. First Step Insert Base. Make This Base Floating. Make The Base As A Design Holder. Now, Insert Cam and Follower. Make Cam and Follower to The Base. All Out Menu Mac. To Carize Ambrace. Let's declarate Ambrace. IDEA Live Perform compiring. która waoneια. All flες. You Need to Call Embr علي ESPN. So, I'm going. Do I need to sell. Know By evening. Can put on aYeah Thanks. Kemudian dan pengikutnya simetrik. Sekarang, menetapkan kering. Menunjukkan gambar ini, klik line ini, dan face ini membuat kocentrik. Pilih ke gambar ini, sebelumnya, save the assembly. Make file name is Simple Mechanism 5. Klik Save. Klik Save All. Delete Dimension ini. Klik Point ini. Klik Edge. Make coincident. Asset Sketch. Setelah itu, pilih ke gambar ini. Setelah itu, pilih kembali. Klik Circle. Setelah ini, make tangent. Maaf. Setelah itu, pilih kembali. 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 Sekarang, insert a pusher. Pilih kembali. Pilih kembali. Pilih kembali. Pilih kembali. pilih ini untuk camp pad dan ini untuk camp flower oke lihat spring tidak bergerak, tapi jangan risau, Anda dapat melihat spring bergerak di motion study hide this sketch go to motion study disable this view active motor click this face bergantung ke arah, max speed parameter adalah 25mm oke pergi ke action, max frame per second adalah 15, drag ke 6 second populate dimension dan ini is the result saya pikir ini is the end of tutorial, I hope you like it and can learn solid work is my video tutorial thanks for watching, see you in the next video tutorial, bye bye